Bismillahirrahmanirrahim Pada saat ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang kelima Pada pembelajaran yang kelima ini Yang dipelajari pertama adalah membuat montase Montase merupakan kreis seni yang dibuat dengan teknik tempel Bahan yang ditempel merupakan gambar jadi Gambar jadi disusun atau dikombinasikan membentuk gambar baru Membuat montase perlu memperhatikan kerapian Perpaduan warna dan perpaduan gambar yang ditempel Langkah-langkah membuat montase Yang pertama siapkan bahan, media, dan alat Bahan montase berupa majalah, koran, atau sumber lain Yang berdapat gambar yang diinginkan Media montase berupa kertas HVS, buku gambar, atau kertas karton Alat pembuatan montase berupa sudi plastik, pensil, pensil warna, dan gunting Langkah yang kedua yaitu buatlah konsep Buatlah konsep gambar pada media Pertimbangkan kombinasi dan susunan gambar yang akan ditempel Tahap ini membutuhkan kreativitas dan imajinasi untuk membuat susunan gambar baru Langkah ketiga yaitu potonglah gambar Memotong gambar menggunakan gunting Hati-hati dalam memotong gambar agar tidak merusak gambar Setelah itu kumpulkan semua gambar yang akan ditempel Langkah yang keempat yaitu Tempelkan gambar Menempelkan gambar jadi hasil potongan pada media gambar Kamu dapat menyusun gambar pada posisi yang ditentukan tanpa mengelem terlebih dahulu Jika sudah yakin Tempelkan gambar satu persatu menggunakan lip Kemudian tunggu hingga lem mengering Langkah yang kelima yaitu Sempurnakan montase Sempurnakan montase dengan menambahkan warna Atau hiasan pada bagian-bagian yang kosong Menggunakan pensil warna Warna dan hiasan hanya sebagai pelengkap gambar yang ditempel Kemudian anak-anak semua yang dihormati Allah SWT Yang dipelajari selanjutnya di pembelajaran yang kelima ini adalah Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana Maksud bijaksana adalah kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan usaha pelestariannya Tujuan pelestarian adalah agar kualitas dan kuantitas sumber daya alam tetap terjaga Dengan demikian sumber daya alam tetap memberi manfaat bagi manusia Pada masa sekarang dan masa depan Berikut berbagai usaha pelestarian sumber daya alam Yang pertama, terasering pada lahan pertanian Sistem terasering atau sengkedan Merupakan pengelolaan lahan pertanian secara berundak Sistem ini diterapkan pada lahan miring Biasanya di daerah pegunungan Lahan pertanian sengaja dibuat secara berundak untuk mencegah erosi Erosi dapat menghilangkan unsur hara dalam tanah Dengan demikian, terasering dapat menjaga kesuburan tanah Kemudian yang kedua adalah sistem tebang pilih dalam pemanfaatan hutan Dalam perhutanan, kegiatan tebang pilih berarti Hanya menebang pohon dengan kriteria tertentu Sebagai contoh, hanya boleh menebang pohon tua dengan diameter tertentu Pohon yang masih kecil atau muda tidak boleh ditebang Agar ekosistem tetap terjaga Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan reibolisasi hutan yang gundul Reibolisasi merupakan kegiatan penanaman kembali lahan gundul Di dalam kawasan hutan Penanaman kembali ini dapat mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor Selain itu, dengan reibolisasi dapat mengurangi dampak efek rumah kaca Karena pohon dapat menyerap gas karbon dioksida di udara Cara yang keempat yaitu Menangkap ikan dengan menjaga habitatnya Kegiatan menangkap ikan harus menggunakan alat yang ramah bagi lingkungan Seperti jala, jaring, atau pancing Salah satu contoh penangkapan ikan yang merusak ekosistem adalah dengan menggunakan bom ikan Kemudian cara yang kelima yaitu melakukan penangkaran hewan dan tumbuhan Penangkaran merupakan upaya pengembang biakan hewan dan tumbuhan langka Dengan mempertahankan kemurnian jenisnya Penangkaran hewan bertujuan untuk menghindari kepunahan spesies yang dilindungi Berbagai jenis hewan dan tumbuhan disarikan pada suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional Kemudian anak-anakku semua Di akhir pembelajaran yang kelima ini Kerjakanlah soal-soal berikut ini Anak-anakku semua yang dihormati Allah SWT Demikian pembelajaran pada hari ini Semoga Allah memudahkan kalian semuanya di dalam memahami metari ini Demikian pembelajaran pada hari ini Kita tutup dengan doa keafrat majelis Subakan wa kalumu Bukam tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh